Intro Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesa menyebut Presiden terpilih yang akan meneruskan tongkat kepemimpinan Indonesia dari Presiden Jokowi Dodo jangan sampai adalah seorang pembohong Pernyataan itu diungkapkan Giring dalam sambutannya di acara puncak Hood ke-7 PSI dan orasi tersebut disampaikan di hadapan Presiden Jokowi yang turut hadir Dirinya mengatakan PSI tidak akan berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara untuk menjadi Presiden Hal itu termasuk dengan memperalat agama dan bekerjasama dengan kelompok yang intoleran PSI tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara termasuk dengan memperalat agama, main mata, berganding tangan dengan kelompok intoleran menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik, ujar Giring Orasi ini ditanggapi kritik dari politisi PKS Mardani Ali Sera Dia mengingatkan Giring untuk berhati-hati dalam menuduh orang Menurutnya, orasi Giring sebenarnya hal yang biasa Namun, dia menyarankan ruang publik dimanfaatkan dan diisi oleh kontestasi karya dan gagasan Bukannya tuduhan dan fitnah Biasa saja, semua punya hak untuk bersuara Dan mas Ed Anis Baswedan santai saja Balas saja dengan prestasi dan kinerja Pesan saya, hati-hati menuduh orang, nanti bisa berbalik Kata Mardani dalam akun Twitternya, Kamis 23 Desember 2021 Meski tidak menyebutkan siapa sosok tokoh yang disebut Giring sebagai pembohong dan pecatan Presiden Jokowi Dalam catatan bisnis, Giring pernah menyebut salah satu tokoh sebagai pembohong yaitu Anis Baswedan Salah satunya dalam video berjudul Gubernur Anis Pembohong Dalam video yang diunggah di kanal Youtube PSI tersebut Giring menyebut Anis Baswedan sebagai pembohong Pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anis di tengah pandemi dan penderitaan rakyat Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat Sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan Presiden 2024 Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anis Baswedan Kata Giring dalam video tersebut Jika ditelisik soal pecatan Jokowi Anis Baswedan merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di 2014 Dirinya dirisafel Presiden Jokowi Dodo pada 2016 Dan digantikan Muhajir Effendi Hmm, kalau menurut Sobat Bisnis, gimana nih? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di 2014